Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Assalamualaikum di sore yang cerah dan segar habis hujan Alhamdulillah teman-teman ini kita pamer sore sore pamer buah cempedak kawan-kawan nah ini buah cempedak Alhamdulillah kita nanem kurang lebih 3 tahun setelah penantian kurang lebih 3 tahun kita bisa melihat mulai tampak bunga betinanya nah ada dua satu untai yang ini ada satu bunga betina kalau bunga jantannya sih kurang lebih pada saat umur 2 tahun itu sudah mulai banyak ya mulai banyak bunga bet bunga jantan kalau orang jawa bilang itu babal nah bunga jantan itu babal nah memang sih untuk penantian selama 3 tahun itu ya 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 yes termasuk ya lama lah karena yes kebelet pengen ngerti bagaimana sih rasanya buah cempedak ya karena ya terus terang saja untuk di daerah kami terutama daerah malang ini enggak banyak kalau untuk buah cempedak itu enggak banyak ya ada tapi jarang gitu sangat jarang bahkan informasi dari teman juga ada yang bisa berbuah yang bisa berbuah tapi untuk nyamplungannya istilahnya nyamplungan itu hanya sedikit jadi yang banyak itu cuma dami atau bukan-bukan yang bisa dimakan jadi cuma daminya saja yang banyak ini memang untuk prosesnya sendiri ya Alhamdulillah untuk membuat penasaran kok enggak buah-buah terus terang saja ini kita 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 seset ya kita lukai kita luka nah nah ya kurang lebih kita luka ini kurang lebih 5 bulan nah ini sudah mulai mulai sembuh istilahnya enggak gitu terus di samping kita lukai juga kita kasih paku ya memang terserah saja kita enggak pakai bubuk baik organik ataupun anorganik kita enggak pakai jadi murni setelah kita tanam ya sudah kita biarkan jadi usaha yang selama ini kita melukai dari batang terus di samping melukai batang nah ini ini di posisi yang ada buahnya atau ada bunga berdina itu kita kawat sehingga sari-sari makanan mungkin mungkin sari-sari makanan ini terhambat jadi proses fotosintesisnya itu enggak langsung ke akar ya Alhamdulillah mungkin dari usaha-usaha yang kita lakukan itu jadi keluar bunga betinanya mungkin sedikit pengalaman bagi teman-teman yang sama-sama juga nanem cempedak tapi kok masih belum berbuah apalagi mungkin ada yang sudah 4 tahun atau 5 tahun kok belum berbuah ini dengan teknik ini melukai dikasih paku dan di ikat dengan kawat itu bisa dicoba nah mungkin bagi yang kurang kurang ngerti atau enggak tahu ya kalau bisa dilihat di sini ini bunga jantan nah ini bunga jantan bunga jantan bunga jantan bunga jantan bunga jantan untuk bunga jantannya banyak nah sedangkan untuk bunga betina ini sementara yang masih kelihatan itu ada 1 2 ditambah 1 ini nah ada 3 ya berharap untuk tunas yang baru bisa membawa bunga betina lagi oke perbedaannya itu nih yang jelas kelihatan adalah dari dari tekstur dari apa penampakan penampakan dari bentuk fisik bentuk fisik kalau bentuk fisik dari bunga jantan itu relatif untuk gagangnya itu lebih panjang sedangkan untuk bawaan dari mulai keluar dari angkup atau dari ini tutup ini ini sudah terlihat bisa diketahui bunga jantan atau bunga betina nah sedangkan untuk bunga betina cenderung setelah keluar dari angkup atau telungkupnya tutupnya bunga itu sudah kelihatan agak besar dan relatif untuk gagangnya tidak sepanjang bunga jantan oke sedikit kawan untuk ee cempedak agar cepat cepat berbuah jadi usaha yang dilakukan sekali lagi tanpa pemupukan baik organik ataupun anorganik jadi murni kita melukai kulit batang terus kita tali kawat dan kita paku sedikit semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and share terima kasih terima kasih